yang paling menyenang dari ilmu usul fukih ini adalah setunggal yang paling menyenang saya tidak menyenangkan dari ilmu usul fukih ini adalah wajib ini yang diulang-ulang kamu harus mengerti kalau mubah itu wajib karena tidak ada mubah yang Anda kerjakan kecuali saat itu Anda meninggalkan apa kekhar kan kalau balik-balik matur kalau saya mati penggawaiannya turun itu saya anggapkan soleh selamat menikmati selamat menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati Mbak Mahfud, bahasa Alam, paling ya riwayat Bapak Kawulan itu berjalan Sohan Meriqipas oleh Mbak Mahfud Bapak Aluminipun, Mbak Mahfud itu Bapak Aluminipun, Bapak Aluminipun, Bapak Dugi menarik itu ada kepayan Miei, ada kepayan Widatur Singkat cerita hari kedua ini Sohan Mbak Sahal Bapak Aluminipun, Bapak Sakit, Dugi, Bapak Aluminipun, Bapak Dugi Jawa Bapak Aluminipun, Bapak Aluminipun, Bapak Dugi Bapak Aluminipun, Bapak Aluminipun, Bapak Aluminipun Jadi yang bapak Aluminipun, yang mengorbankan jauhnya mengarbankan data untuk hanya karena sahaja ini untuk berkat Lalu, kemasan saya, kemasan saya, yang bapak Aluminipun, yang bapak Aluminipun, Bapak Aluminipun artinya yang datang itu ya tentu mengorbankan sekian Ujurnya, ya termasuk sekian kepayan jadi yang saya ingin mengorbankan daripada guru ini Kita cari hitung-hitungan dagang, kemudian dia rugi. Diambak-ibidato lakon, kita memiliki cium tangan. Malah kadang kita memiliki salam tempat, malah rugi malah. Tapi itu, kalau diceritani bapak niku terus imut. Di antara kelebihani Al-Quran secara ilmiah, itu tidak maklumi logika yang bisa dibalik. Jadi ketika ada beberapa orang munafek, pamit Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, saya ini sibuk punya keluarga, kita punya keluarga, punya herta, sibuk ngurus herta. Tolong dimaklumi kalau tidak bisa ikut perang. Nabi maklumi karena punya keluarga, punya herta. Tapi Allah tidak mau maklumi. Ngertikannya Allah, Allah, orang yang imannya benar, itu tidak akan pamit, tidak mengikuti perang dari anak Rasulullah. Karena orang yang logikanya benar, masa saya mendahulukan harta saya, mengalahkan keinginan Rasulullah SAW. Karena logikanya kan, Rasulullah itu saya yudul khalqi, dakwahnya pasti benar. Kepertian kamu tidak ada yang Rasulullah demi mengaputi Nabi masa meninggalkan Rasulullah demi hal-hal yang seperti ini. Makanya Allah langsung orang masuk akal, orang dua iman, kemudian diminta Nabi dari Nabi, kemudian dengan alasan sahulatnya ambaluna, wah, nak corokasari, orang masuk akal, alumni diudang kia ini, diudang gurunya, kolegurunya, melewati oleh orang lelaki. Merga pikiran itu, itu tidak berlaku diudang. Ini buatan nyindir, ini fatwa tidak. Fatwa, buatan nyindir, fatwa. Bahwa seperti itu itu sangat. Ini sangat mengucapkan ini ceritanya Bapak. Tidak mengucapkan, tidak mengucapkan sangat. Saya ingin mengucapkan, mengucapkan, mengucapkan sakit rata. Jangan sampai bahasa itu, apa saja diudang, tidak mengucapkan. Langsung kecang. Tapi alhamdulillah, buatan di PHK dari kia ini, bahasa itu, tetap dari kia. dihari. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan hati, 3 item KG Santri-Santri Ma'at Ali. Dulu itu Mbak Sahal sampai alim seperti itu. Saya punya sanat berkali-kali. Didawi Bangun ke marotin, Didawi Mbak Sahal ke marotin. Sebelum beliau wafat masih sehat. Karena memang beliau itu sepupunya Mbak Sahal. Bukan-bukan cerita Mbak Sahal tidak ada ibu asmani badiah. Ini adalah adik ibu Mbak Sofia. Mbak Sofia itu buyut saya. Mbak Sahal itu sepupu. Ini sering menyak saya Mbak Sahal. Saya tidak mengaku alim aku. Saya tidak mengaku sakit. Saya mengaku kitab itu menyilai-nyilai alim. Saya mengaku kitab itu mudah. Saya tidak terima. Saya tidak mengaku sehat. Saya tidak bisa. Zaman akhir ini saya coba ini kata. Saya tetap alim. Ya, saya mengaku alim. Terus saya tidak mengaku kitab di depan beliau itu sangat senang. tidak mengaku baiknya. Ya, mereka yang mengaku alim itu. Mereka orang itu goblok itu semua. Mereka orang yang tidak goblok itu malah banyak duit. Mereka orang alim itu senang sinai. Jadi, beliau itu murah. Sama untuk jika ada majmuk, ini rekenanya paling orang juta. Kita majmuk paling orang juta. Ini itu pukul sakit sinai setahun. Alim tidak pasti senang duit. Tapi mereka yang goblok. Motor, mer, terbaru ngerti. HP terbaru ngerti. Apa yang ngerti? kepinginannya ada berapa? biaya yang berapa itu berapa? kalau tidak berapa ini murah ini sudah berapa bahasa itu sebabnya aku berapa hal yang berapa aku yang berapa aku yang berapa ngaji Mbak Zuber ini adalah kenangan kalian Mbak Zuber tentu beliau punya guru-guru juga disini banyaklah yang diceritakan beliau aku yang berapa ngaji Mbak Zuber itu berapa yang berapa tidak terkip-terkip kemudian berapa yang berapa yang berapa terkip-terkip terus aku ngaji Mbak Zuber itu mau benar-benar yang tak putus jadi misalnya Mbak Sahal baca Yasma lu nanti Mbak Zuber baca Yasma lu ya berarti benar Yasma lu karena masih banyak yang baca Yasmi lu padahal di Mujet itu Yasma lu sehingga aku ngerti ya aku sepintar aku ngerti aku anggar aku sepintar tak putus ini Mbak Zuber mau cakap berarti sepintar kalau kita persis maka benar-baca ya berarti pinter misalnya? itu dulu saya sepintar itu dulu saya di Zuber juga diajarin Mbak 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 itu aku sorokan orang yang bisa aku bisa mencari masih yang cocok sampai 100% itu es pinter gak goblok separuh ya pinter itu sering dipinat Saya tidak tahu misalnya Untuk membaca ini tidak bergabung Bukan bergabung, tidak bergabung Bukan bergabung Bukan bergabung Bukan dikitabnya Bukan bergabung, tapi Bukan bergabung, tapi itu langsung bergabung Bukan pusing Nah, saya sudah Santri-santri mereka ini sedaranya Mas saya, itu Sinauri Sedaranya sekolah Tengg Matolek Tenggup Tenggudi Sinauri Sehingga nanti itu tinggal Ketika gurunya baca Kalau itu nanti ditangkreti Santri, terus Sohabat atau kaum Itu apa hubungannya? Jadi beliau itu Sohabat atau kaum Fakora'ah diwakuk Am Kaum Bintu-bintu Pikir Am Kaum Setiap saya bingung Jadi bingung itu bawaan keputusan dia Bisa dibaca Am Ketika itu yang mengatakan Kola Abi Ini yang orang awam Bapak itu itu Tapi tahu Sinauri Kola Abi Loh, Abi bukan Bapakku Kok pinter ini? Udah itu itu Duelan Abi Tapi ini macam itu Abi Kola Abi Terus mikir Loh, Bapakku ini kok pinter Kola itu? Ya Kola sudah sama Abi Bapak yang sudah sama Bapak ini Barang tidak ada Itu Maksudnya Sekarang kan Kaya-kaya sibuk Bapaknya Pilpres Tidak ada jago Pian-pian-pian Maksudnya itu jago Bapak itu 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 Kalau anda baca Ini ceritanya Mbak Moon Ini ceritanya Mbak Sahal Kalau dari sekian halaman Sekian kuras Ini konjok-konjok santri Kok benar terus? Maka Anda sudah alim Karena ketika benar Anda putuskan sendiri Anda di kamar Kamu putuskan sendiri Misalnya Dan nanti Guru kamu baca gitu Persis Oh berarti anda sudah alim Karena anda memutuskan Sendiri Tapi nak sampeyan Guru mau coba maknani Guru mau coba maknani Kamu kan gak ngerti Kenapa ini dibaca rova Kenapa ini dibaca nasab Kamu kan gak tahu Makanya Mas Yurghuyunan Mas saya sekarang Sama Lirboyo itu Mas Yurghuyunan Mas Yurghuyunan Kalau di daerah Jawa Timur itu Kitab harus dimaknani Alasannya itu Al ilmu Soidun wal kitabatuh Khoiduhu khoid Kenapa? Soidakabil hibalil Wasikoh Ilmu itu ibarat Hewan liar Kalau tidak dicancang Kucul Hilang Lama saya sekarang Wadhati kan ramaknani Tapi nak nyancang Yang kencang akan mati Pintik Cancang gurunya Sikil Suing seti kabih Ini kok Seti Jadi saya ini Ya beneramati Tapi rawucul Itu beneramati Ya beneramati Buat apa Ini cerita Cerita beberapa murid Sehingga guru Akhirnya gurunya belajar Dulu itu ada orang Soleh Soleh Dia juga pinter lah Termasuk Mungkin termasuk Mufti Rawoh Tengg Harun Ar-Rashid Tuzmatur Tengg Harun Ar-Rashid Ya Amirul Mu'minin Inni nasyikhun Lakfamushaddidun Alaika Fala tajidanna Fi nafsika Aliyya say'an Saya Ingin nasihati anda Dan saya tegas Keras Tolong jangan Dimasukkan hati Jawa Hahun Ar-Rashid Apa Lataf'al Kamu jangan melakukan itu Kenapa Jadi فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَرْسَلَىٰ مَنْهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ إِلَىٰ مَنْهُوَ شَرٌ مِنْيَ وَمَعَ ذَلِكَ يَاكُلْوَهُ فَقُولَا لَهُكَوْ لَا لَيْنَا لَا اللَّهُ يَذَكَرُوا أَوْ يَخْشَىٰ Ini Jadi 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 Kiyai Terus sampai keras Bek aku rawsa Inna wuha ta'ala arsala man hua khairun minka Allah mutas orang yang lebih baik ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Ila man hua syarun minni Pada orang yang lebih baik ketimbang saya Yaitu Fir'aun Itu pun Allah nyuruh supaya tetap beretika Faqura lahu kaulal lain Artinya apa? Ketika kita milih keras Milih tegas Jangan-jangan kita tidak baca logika itu Logika ketika seorang Nabi Orang terimu kiyai kan Nabi Diutus Negani wang sing Be dua era karuan Ini ke Fir'aun Maksiat Ngaku dati pengeran Ngaku dati pengeran Kusapalah Ngaku Nabi Ngaku dati pengeran Nikumawan yang diutus Ada etika Faqura lahu kaulal lain Artinya Ilmu itu harus mau Mau mendengar Ketika Imam Shafi'i Pernah yakin Yakin Faktul yakin Kalau sujud itu harus melibatkan Tujuh anggota Berarti Al-Jabha 1 Yaden 2 Rukbaten 2 Terus apa? Kodamen Berarti apa? Tujuh Di Madzab Shafi'i yang Asoh Itu sujud harus melibatkan Anggota Tujuh Sebenarnya Yang ekstrim Ya tidak dipetak Yang dipetak Yang dipetak Yang dipetak Tapi Imam Shafi'i Lama-lama ragu Karena ada murid Ada orang yang usul Jangan-jangan pakai jabal saja cukup Akhirnya Imam Shafi'i ngerti kan Yahtamiludhalik Kalau saya lihat Redaksi kitab Om itu Yahtamiludhalik Itu mungkin Fa'inna Rasulullah S.A.W. Ya'ku lufi sujudi Sajadalaka wajdi Dan walam ya'kul yadi Walam ya'kul rubati Walam ya'kul kodami Nabi cukup menghentikan Sajadalaka wajdi Berarti Nabi hanya Yang pokok kalau sujud Melibatkan Baduk atau cek Terus kaki-kaki Jawa itu Nak kalan Nak kalan itu Menangkan Dewi Tapi saya ini Nak santri Tapi itu Tapi nak ketemu Yang kedalaman S.A.W. Setelah kira Barang ngukumisah Santri ini protes Ini kakasih Ya itu orang budu Tidak jenisah Ini orang budu Ya benar Tapi kita pengen jadi orang budu Jadi Jadi santri ini Kurang ajar Mereka bisa jadi orang budu Ini S.A.W. Kemudian Mereka bisa jadi orang budu Mereka bisa jadi orang budu Mereka bisa jadi Mereka bisa jadi orang budu Ini orang budu Dia mereka hati dalam banyak hal sama-sama istifadah saking Mbak Syubir, Mbak Syahal mutasil langsung aku lewat Bahamun tapi diberikan dirayah disebut Koddimit dirayah alar alar terus ini saya menghormati Mbak Syahal aku menghormati kitab ada 3 item 1. Koddimah cerita cara belajar beliau 2. tentang Mubah tadi karena aku yakin, aku yakin yang datang ke sini itu tidak potongan tahajud suwengi ada potongan witir suwengi tapi potongan turu suwengi kalau aku ingin baru saja ngaji terbuka ini cara pandang Malaika terubah semua yang tidur statusnya taruh kalma asya kumlah buatan di statusnya taruh tahajud, taruh kalwitrah taruh istighfar, taruh kumlah ampun, semoga statusnya taruh kalma asya kumlah karena Anda tangi turu kan gagah tangi turu diapresiasi Malaika oh orang kok semalaman tidak maksiat ngombor ini aku jajahkan yang berat-berat kek aku lagi repot aku sudah dikongkir bukanlah tidak berat tapi dari kia ini aku buat nanti badan aku tanggal loruh ini bisa dipisahkan badan itu tanggal loruh biasanya orang tahu salam template keku salam template keku pasti aku tidak mengatasi aku tidak mengatasi kalau itu aku suka kok salam template keku aku kemungkinan berjalan. Karena itu itu karena ada materi khutbah. Ketika khutbah saya akan berjalan. Karena itu ada Fadilai Sitan Minsyawal. Masa Ramadhan Suma Atba'awi Sitan Minsyawal Faka'ana Masa Madharokullah. Sekarang ini promosi. Sebenarnya Fadilai itu terprovokasi. Buat yang termotivasi terprovokasi. Bersambung tanggal ini Bersambung tanggal ini Dari ini Bersambung Bersambung tanggal ini Terlalu Bersambung tanggal ini Lalu ini iya Gitu Ketika ada Bersambung Tidak Sampai ketus Sampai keterlalu Wadah Fatwa yang mengatakan Pergodiknya bergerak sama wakini. terus merokok lho, terus disuap peluang ngatuh sewa ini diantapkan ilmu peluang itu diantapkan ilmu peluang itu diantapkan itu juga gemar, fatwa-fatwa yang diwira mesti bisa ngelakoni kalau ada Mbak Sepo yang lugu dilakoni, kayaknya bisa ngelakoni, diprotes tanggal lurus awal Mbak Sepo ini seorang posisi poso kaya ini rokoan jadah betul-betul poso anud jenengan jenengan poso tak tahu, apa ada yang berikutnya, apa apa itu tidak persiapkan jadi saya kecekel akhirnya jenengan poso tentang pandi yang poso seorang saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir menengahnya saya terpaksa ceritanya kaya-kaya dulu itu hebat-hebat pokoknya tidak berpikir dulu kaya-kaya dulu itu ahli wiridan, ahli mujahat itu bula-bula ini, dulu kaya-kaya tidak ada di tersangka terus fakta ketiga jenengan rosa babesai jakariya alansori alim yang ngerang lebih usul jakariya alansori ini di guru jadi ibn khajar ala sekolah ini di murid pun terlalu jadi ibn khajar ala hitam mulanya ini dia memuang ke lalu api ngaji aku bingung perkara ini kalau ngomong, gurunya alim aku merang ke lalu jadi sekolah ini api mulanya bingung di murid pun terlalu api ngaji jadi api ngaji api ngaji api mulanya api misalnya di muridku ada yang bingung api api ngomong ini api mulanya jalan dari muridku aku mau berbagai perbandingan tafsir terus aku mau sampai lewat yang bingung yang bingung dia ada yang bingung yang bingung yang bingung dia ngomong yang bingung akhirnya alansori itu itu sampai ilmu itu yang bingung tapi yang bingung 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 itu aku digabat watuloro maksudnya watuloro itu pas ngaji di guru alim ngongkon moco mas tidak jika berani beliau yang bingung yang bingung yang bingung dan antar bingung yang bingung maaf tidak Tidak gula-gula itu tidak ada. Perkaraan itu memotong kalimat itu tidak ada Kakek yang ada tapi salah Terus kalau saya suruh ini Kalau nanti membaca tiga item Kalau saya yakin, saya yakin jadi amalipun bahasa hal Pergi saya yang paling mengenang dari ilmu usul fakir itu setunggal yang paling saya kenang Kulina'na nak darani mubah itu wajib Ini yang diulang-ulang Kamu harus mengerti kalau mubah itu wajib Karena tidak ada mubah yang anda kerjakan kecuali saat itu anda meninggalkan Kekharo Kan kalau balik-balik matur Kan kalau kamu mati, penggawiannya turun, lamun itu tidak menganggap orang soleh Mereka secara usul fakir ketika anda tidur semalaman suntuk Aku nak malik-balik ngaji lubul usul ini Redaksinya bukan taruh kata hajid Gue taruh kalma asya pula Keren buat ini Kenapa? Gue taruh kalma asya pula Kewen ngomas, wungi, kukar, kukar, rokokan, jedal, jedil Ini aku nak malik-kati ngaji usul fakir Gue taruh ke dugem Gue taruh ke kata wakadah Mau rokokan kebal Makanya ada webasah hal Kalau fungsinya mubah itu tarkul haram Beliau nambah wakadah lika al makroh Mestinya makroh pun punya fungsi kayak Mubah sama-sama punya akibat tarkul haram Nah, pakar-pakar usul fakir itu Makanya banyak orang yang nyurus saya Saya tidak mengajarkan Kaya yang menerokokan Ini lah, ya kukar rokokan Dibang rasani Lah tapi jirinan ya rokokan Dibang rasani Itu masalah Saya tidak ketemu Menurut saya ini Biasanya di rokokan Kok gak ngerasani Jumlah ya rokokan Dibang rasani Dibang rasani Ini aku kenangan-kenangan kula kalian Dibang rasani Kula suwan Satri-satri Sinau Sinau tenang Ini hati bingung kalau gurumu lah Dibang gurumu Muttalak amannya Mereka banyak Tidak Tidak ada Ini cerita Cerita beberapa murid Yang negur guru Akhirnya gurunya belajar Yang akibat tarkul haram Nah Pakar-pakar usul fakir itu Makanya banyak orang yang Saya tidak mengajarkan Kaya yang menerokokan Dibang rasani Wah Lah tapi Jumlah ya rokokan Ya merasani Itu masalah Saya tidak merasakan Biasanya Biasanya Tidak merasakan Jumlah ya rokokan Tidak merasakan Lalu Ini aku kenangan-kenangan Kula kalian Bahasal Kula suwan Satri-satri Sinau Sinau tenang Sinau tenang Sinau tenang Tidak ada Tiga item Yang terakhir Tentang tasawuf Ini Sinau tenang Kalian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Satri-satri Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini Bahasal kalau Sinau Sinau Nailul-Ma'mul Berkirian Mbak Khalil Mbak Kha'li 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 Mahfud Zaman itu Nailul-Ma'mul itu Masih Matbuah Ini Sinau 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 Jadi Dari Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Matbuah Tidak ada Sinau Sinau Matbuah Tidak ada Tidak ada Mbak Khalil scene Mbak L구나 tapi di sini bahasa hal yang nyarai lukul usul ini itu khatam, ngantos ke tasawuf jadi ini saya bayangkan betapa perjuangannya bahasa hal karena beliau akhirnya mengarang mengarang kitab ini itu sempurna saya bayangkan masalah, masalah mudah di sana, yakin yang kita lakukan itu ibadah jadi tidak ada mudah kecuali saat anda lakukan itu saat itu juga berarti anda meninggalkan haram apapun kalau dengan tidur, nyolong, dugem, zinoyora potensi anda maksiat itu kan tinggi sekali, sangat tinggi paling tidak ngerasakan orang lain, itu khasut diskusi perkhasutan itu kan kadang zinoyora, dugem, orang lain, tapi orang lain itu tim khasut dan tidak ngerasakan orang lain, tidak ditutup semua orang lain kalau itu berturuhkan banyak masyarakat awal dari keturunan tersebut kuadah, sampai berhubungan dan berhubungan dan itu yang unik bahasa hal itu kenal ini bianal mubah huru makmurin bih terus kauluhu kalmakroh dan ini kalau buatan ngankan jengan rokoan kauluhu kalmakroh fa'innahu makmurin bihi min khaytuh innahu yatarot tabu'ala tarkihi mukarramun jengan itu nyansewu misalnya marah rokoan itu malah ada perapatan orang bedok liwat, bedok, semacam-macam tapi nak rokoan, tengok-tengok di kamar, ngayal cowoknya jadi malekat itu mihak di, yang ngayal di perapatan ngayal, kalau rokoan itu mekruh dan mubah wajib itu maksudnya tapi makam kulon itu yora roko, yotarkul haram itu mau duur nih maksudnya deras sinau, maksudnya itu musmalah ini teman-teman ini buatan buatan buyan ini buatan dawe beliau kauluhu kalmakroh fa'innahu makmurun bihi min khaytuh innahu yatarot tabu'ala tarkihi mukarramun ini kita punya nomor 57 kita punya kitab ini buatan ini cerita mawan kalau kita ditakdir tidak bisa tar kul haram dengan tahajud dengan witir dengan wiridan sepenting tar kul haram dengan apa mu bah mpuh nama kami kita dan nanti kalau nanti matur tentang pak kures dan dengan teori seperti ini kita tahu kualitas masak tidur dianggap ayatnya Allah karena bagi orang-orang tidur itu fungsinya terkul maksih bukan kalau kita bisa tidur di takawi alibadah kita bisa langsung kenapa takawi takawi sekarang kita tidur sekarang orang-orang yang aku tutup dan kuat terkul orang-orang yang liru berkata seorang usaha itu terus ini item terakhir saya ceritakan ini yang mungkin santri kajian juga harus mengerti saya anggap seperti yang kajian ini kersani santri kajian juga mengerti bahasa hal itu mengatamkan kitab usul fakta itu sampai bab tasawuf itu yang tidak ada di nilul makmul kalau kita tahu itu kalau itu tidak ada di nilat sepertinya tidak ada di nilat maksudnya ada di tim itu hanya di nilat bahasa hal itu yang matur dan itu nukil ke kitab yang makmul itu dikulai itu yang bisa ini kalau kita dimana adalah memang ada di kemudian kita berpikir jadi yang dikatakan jadi itu yang unik, ternyata kitab usul itu ditutup dengan bab aku yakin santri-santri yang ada pikiran yang ada kitab usul pikirannya berpikirannya ngaji ngaji usul yang dikatakan tasawuf adalah fokus menghormati Allah waktika rumah siwa dan mencepelekan selain Allah jelas katimatnya waktika rumah siwa itu menurut bahasa hal itu bahaya kalau sudah dikasih penjelasan terus kata bahasa hal waktika rumah siwa waktika rumah siwa waktika rumah siwa menyepelekan selain Allah itu artinya tidak dipakai pegangan sebagai Tuhan tapi bukan berarti mentahkir menghinakan, menyepelekan secara fakir kata beliau waktika 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 rumah siwa langsung menyusuli maksudnya istiqor nabi karena ini orang-orang yang wajib dihormati makanya bahasa hal langsung menyusuli waktika 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 jelas ya dadas ini pentingnya cara itu akan memperjelas apa yang dimatan itu yuhim yuhim itu makanya sayyid Muhammad menghentikan kaedah apapun di agama itu ada istisna nya kalau tidak ya habis misalnya semua orang mati itu ditanya malaikat maksudnya Rasulullah Muhammad ditakui malaikat karena mungkin akhirnya ditakui waktika ya mungkin akhirnya ketemu nabi Muhammad ya hormat orang arah ya lucu malaikat kabel termasuk umatnya karena wanita malah 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 ya Allah saya ini berkeyakinan berpuluh-puluh tahun saya ini berkeyakinan yang paling jelas saya tidak pernah mengira ada orang yang tidak tahu karena malah saya saya kami saya mengerti dan memperkenalkan kami itu ada yang ada yang ada yang ada tapi itu ada yang ada yang ada yang ada jadi cerita-cerita wali itu seru Imam Malik disini sampai itu tidak ada guru Tauhid guru Tauhid wami karena mati Malik bareng di Tauhid guru Tauhid dan Tauhid mereka membuka dan membuka mereka berkata wang itu guru Madin tukang mulang Tauhid mereka tidak tahu mulang mereka takut yang biasa mudik karena wali itu repot mereka repot repot mereka juga janggal maksudnya cerita-cerita kehamatan itu janggal tapi Dha'wisayat Muhammad pilih-pilih wali itu melebu ayat Allah inna awliya Allah khawfun alihim walahum yahzhanullah humul bushro fil khayatid dunia wa fil akhir sekarang kalau ditanyai malaikat dibentak-bentak itu tidak bushro namanya itu khawf dan malaikat menyambut wali itu yang di awliya hukum fil khayatid tidak bisa mencoba bentak-bentak jadi tidak sampai wali sebenarnya hubungan ketemu karena akhirnya matahal lu rambu itu apa wali tidak bisa mencoba seperti ini seperti ini wali riyan sampai mati paham yah pokoknya beri ngaji ini wali riyan sampai mati beri ngaji nah itu ternyata ini ceritanya ternyata bahasa hal itu khatam ini kulah sinaw tenang jadi beliau ini menutup kitab lubbil usul ketika nyerai jadi torikotul usul ini khatam kulah santa sama gitu saya nyari-nyari juz kalau tidak salah itu juz lima nelul makmul itu kalau tidak salah itu terakhir bab ijma terus ini sekaligus saya matur tim-tim yang menulis torikotul usul tapi bahasa hal itu khatam makanya saya bayangkan yang saya bayangkan bahasa hal itu tidak ada dikanggilan yang menggambil bab-bab akhir karena materi aslinya yaitu merujuk nelul makmul tidak ada jadi ini ini terus saya mokok tidak mokok tenang makanya saya lanjutkan akhirnya beliau untungnya saya Zakaria Al-Ansori ini pernah nyari kitab Arnissalah Al-Qusyariah ini itu sanat torekohnya Mas Ayah Sarang jadi dulu Mbah Mat Mbahnya Mbah Maimun itu pernah minta sanat torekoh sama Syed Umar Syed Umar Sato itu kakaknya Abibakar Sato karena ada Umar Sato Usman Sato terus Abibakar Sato yang paling terkenal ini Abibakar Sato karena punya kitab itu ketika Mbah Ahmad minta sanat torekoh dikasih kitab Arnissalah Al-Qusyariah nah kitab itu disarahi oleh saya Zakaria Al-Ansori makanya Mbah Sato ketika kitab dilusul kitab saya Zakaria ini cerita tasawuf beliau memaknai itu pakai sarah Risalah Al-Qusyariah yang dikarang saya Zakaria Al-Ansori jadi membuat anda menginduk kitab Nailul apa kayaknya memang dugaan saya tapi saya tidak mengerti dugaan saya memang zaman bahasa pun itu belum ditemukan yang apa akhir ini karena beliau sendiri terus merujuk apa Sarai pun Risalah apa Fusyariah ya tempat ini kan beliau mengatakan begini yang kitab kitab Nubul Usul ya jadi saya Zakaria Al-Ansori jadi saya Zakaria Al-Ansori menghentikan saya fatwa tasawuf ini berdasar kitab Al-Risalah Al-Qusyariah bahkan kitab itu sudah saya sarai terus saya mengatakan Al-Ansori 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 jadi intinya ini saya tidak tidak masih belajar Usul Fekih belajar kitab-kitab logika biasa karena ternyata kitab yang dipilih bahasa hal untuk disarai kitab Nubul Usul yang di mana akhirnya ditutup dengan apa itu ini kenangan-kenangan kalian bahasa hal saya sangat 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 tidak 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 yang terakhir tentang saya tidak 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 ini kata beliau sebelum ngaji Al-Ushul al-Ushul yang Tau teh. Terus seterusnya Waya Kalkhasyia ala Goyatil Wusul Samai Tuhan Torikotol Wusul. Terus beliau ngerti kan. Rokjak tuh Al-Nuskotin Fertiyah Huirimat Doa. Dan terus kita tahu Mbak Sahal itu dulu kan mondoknya disarang. Yang sering termasuk ditempati Singganu itu mendalami Mbak Kulau karena Waw Kulau. Jadi itu sepupu Mbak Hany Mbak Sahal. Mbak Hany gadak-gadak yang sering dipakai Sinaw Syed Hamzah Sato. Gadak. Sekarang ini dikenali di Fuad yang ada yang bergadak ke dalam sebuah. Mbak Sahal kalau main kelasem itu Sinaw Nailul Ma'amul. Mbak Kulau, 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 Mbak Kulau. Zaman itu Nailul Ma'amul itu masih Sinaw Nailul Ma'amul. Ini di Sinaw nih kalian Mbak Sahal. Sehingga ketika beliau mengambil Torikotul Khusul itu materinya dari kitab Nailul apa? Mbak. Mbak Kulau, Zaman itu sering ngapain ngamuk tapi rawani. Ini di editor Torikotul Khusul yang ada di makin dan macam-macam. Zaman itu tidak ingin tahkik. Itu di-delok dan teg Nailul Ma'amul. Kulau beberapa kali naskah temeriki misalnya rapati jelas Kulau di-delok dan Nailul apa? Ma'amul. Sekarang kan sudah dicetak masif. Yang enggak ada itu hanya Jus Lima kalau enggak salah. Fatimah itu enggak ada. Kulau nanti tangkat Ghus Mukham. Mukham itu bin Khadir bin Muhammad bin Mahfud mbak Tengen. Memang baru dicari. Tapi itu mereka yang Mbak Sahal nyarai lubul usul itu khatam. Ngantos ke Tasawuf. Jadi ini saya bayangkan betapa perjuangan Mbak Sahal karena beliau akhirnya mengarang apa? mengarang kitab ini itu sempurna. Saya bayangkan masalah. Masalah Mbak. Kersandainya. Yakin yang kita lakukan itu ibadah. Tidak ada Mubah kecuali saat Anda lakukan itu. saat itu juga berarti Anda meninggalkan haram apapun. Kalau jenis tidur, nyolong, dugem, zinoyora. Semua orang lain. Potensi Anda maksiat itu kan tinggi sekali. Sangat tinggi. Paling tidak merasakan orang lain. Itu khasut. Diskusi perkhasutan itu kan kadang zinoyora, dugem, walaupun orang lain itu grup tim khasut. Atau tim Biba. Seperti ini orang lain seperti ini. Semua orang lain. Kalau tidak turun, saya akan bertanya. Bagaimana maksud ini? Ila wa yata khat kakuh bihi taruh kharamimah. Wa yata khat kakuh bisyukon taruh ku kotli. Ini yang unik bahasa hal itu menambahkan. Bi an al mubah huru ma'murin bih terus kauluhu kal makroh. Ini kelompokan akan jenangan rokoan. kauluhu kal makroh. Fa inna hu ma'murin bihi minchayithu inna hu ya tarot tabhu ala tarkihi mukharramun. jenikan itu yang ingin saya bisa mereka masih ada perapatan orang tua di luar biar kalau mereka ada di kamar sugi dari malaikat itu masih ada di perapatan rokok ini lagi di kamar wajib itu gue tarikul haram tapi makam kulon itu yorah rokok, yotarikul haram itu mau duur maksudnya dengerah sinau, maksudnya itu musmalah ini ini buatan buyan dawe beliau kauluhu kalmakroh fainnahu makmurun bihi min khayfu innahu yatarot tabu ala targhimu haramun ini kita memiliki nomor 57 kita kita buatan ini cerita mawan kalau kita ditakdir tidak bisa tarikul haram dengan tahajud dengan witir, dengan wiridan sementing tarikul haram dengan apa mudah apa namanya kita dan nanti kalau kita matur Pak Kures dan dengan teori seperti ini kita tahu kualitas wamin ayatihi manamukum bilaili masa tidur dianggip ayatnya Allah karena bagi orang-orang tidur itu fungsinya tarikul maksiat saya harus kualitas dianggip ayat ibadah kita langsung kualitas kualitas sekarang kita tidur sekarang kita orang-orang yang kita turun dan kuat terjad orang-orang yang dianggip ayat kita 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 terus ini yang item terakhir saya ceritakan ini yang mungkin santri kajian juga harus mengerti mungkin saya menganggap saya seperti itu yang kajian ini yang kersani santri kajian juga mengerti bahasa hal itu mengatamkan kitab usul fekti itu sampai bab tasawuf itu yang tidak ada di nilul makmul kalau saya ingin mengerti, kalau ada tim editor ini saya ingin mengerti saya ingin mengerti saya ingin mengerti, saya ingin mengerti maksudnya tidak ada tim, jadi mereka ingin mengerti bahasa hal itu sudah mati kalau ini sudah menukar ke kitab usul fekti itu sudah dikulakkan saja sudah dikulakkan saja saya ingin mengerti saya ingin mengerti dari bahasa Yudha saya ingin mengerti saya terus dari kitab usul jadi yang dikatakan tasawuf jadi itu yang unik, ternyata kitab usul itu ditutup dengan bab aku yakin santri-santri karena itu pikiran karena kita usul feke pikirannya berpresent ngaji usul feke, dan pinter ketika yang dikatakan tasawuf adalah fokus menghormati Allah dan mencepelekan selain Allah jelas katimatnya itu menurut bahasa hal itu bahaya kalau sudah dikasih penjelasan terus kata bahasa hal menyepelekan selain Allah itu artinya tidak dipakai pegangan sebagai Tuhan, tapi bukan berarti mentahkir, menghinakan menyepelekan secara hakikat kata beliau bahasa hal itu kelihatan sekali kalau beliau benar-benar orang tasawuf kan enak saja ngomong semua penting Allah yang penting yang melihat itu membawa nabi membawa malekat ngawur makanya makanya ketika ada waktikor langsung bahasa hal nyusuli maksudnya ya orang malekat teraporo nabi karena ini orang-orang yang sama Allah wajib dihur mati makanya bahasa hal langsung nyusuli jelas ya dados ini pentingnya Sarah Sarah itu akan memperjelas apa yang dimatan itu Yuhim Yuhim itu mari salah makanya makanya Sayyid Muhammad menghentikan kaedah apapun di agama itu ada istisnanya kalau tidak ya habis misalnya semua orang mati itu ditanya malaikat ya maksudnya Rasulullah Muhammad ditakui malaikat karena muka nakir takui nabi yuka ya muka nakir ketemu nabi Muhammad ya hormat orang ngarah takui nabi yuka ya lucu kalau malaikat kabel termasuk umat yang wanita kok itu jadi takui nabi-nabi malah nakir cerita kitab kitab mali rabbi adawiyahun pas ditakui marab bukannya wangis wangis nangis malaikat yang bingung dia malah nangis ya Allah saya ini berkeyakinah berpuluh-puluh tahun saya ini berkeyakinan anda adharu mingkul lithohir engkau itu yang paling jelas saya tidak pernah mengira ada orang yang tidak tahu engkau malah tangklet saya ingat itu adharu mingkul lithohir jadi saya mengerti kamu makhluk yang saya mengerti saya saya yang tangklet saya terseksan itu saya saya mengerti tapi saya berpuluh saya berpuluh jadi ceritanya wali saya seru imam malik saya tidak ada guru guru tauhid saya mati malik bareng di takoi guru tauhid takoi mereka buka mereka malik 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 itu guru madin tukang mulang tauhid saya tidak tahu mulang karena takoi yang biasa mudik malik itu repot malik repot 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 karena wali lah kalau ini janggal maksudnya cerita-cerita kehamatan itu janggal tapi da'wisan muhammad pia-pia wali melebu ayat ala inna awliya allah ilah khaufun alihim walahum yahzhanullah humul busro fil hayati dunya fil akhir nah sekarang kalau ditanyai malaikat dibentak-bentak itu tidak busro namanya itu khauf dan malaikat menyambut wali itu awliya hukum fil hayati mau bentak-bentak jadi tidak sampai wali sebenarnya huburan ketemu akhir matanuan rabu ewan apa wali tidak orang seperti SOP wantam itu wali mati paham ini paham paham ini wali mati itu ternyata ini cerita ternyata bahasa hal itu khatam ini saya tidak kenal jadi beliau menutup kitab lubbil usul ketika nyarai jadi torikatul usul ini khatam saya mencari kalau tidak salah itu 5 nelul makmul itu terakhir bab izma ini sekaligus matur tim-tim yang menulis story kotul usul tapi bahasa hal itu kata maksudnya saya bayangkan bahasa hal itu tidak dikanggilan yang gambar bab-bab akhir karena materi aslinya yaitu merujuk nelul makmul tidak ada jadi ini terus saya mokok tidak mokok saya 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 akhirnya beliau untungnya saya zakarya al-ansori ini pernah nyarai kitab ar-risalah al-kushyriyah ini itu sanat torekohnya masaya sarang jadi dulu mbah 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 maimun itu pernah minta sanat torekoh sama sayyid umar sayyid umar satu itu kakaknya abibakar satu karena ada umar satu usman satu terus abibakar satu yang paling terkenalnya abibakar satu karena punya kitab itu ketika mbah kitab itu disarai oleh saya zakarya al-ansori makanya mbah ketika kitab dilusul kitab saya zakarya ini cerita tasawwub beliau memaknai itu pakai sarah risalah kushyriyah yang dikarang saya zakarya apa al-ansori jadi mbah nginduk kitab nilul kayaknya memang dugaan kula tapi kula mbah ngerti dugaan kula memang zaman mbah itu belum ditemukan yang akhir ini karena beliau sendiri terus merujuk apa sarah pun risalah apa kushyriyah atau mereka kan beliau ngertikan gini yang kitab kitab nubul usul jadi saya zakarya al-ansori ngertikan saya fatwa tasawwub ini berdasar kitab ar-risalah apa al- kushyriyah bahkan kitab itu sudah saya sarai terus sudah berdasarkan 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 diakamid dilalah atau diakamid dalal atau kiri kiri risalah itu ini saya masih belajar usul veke belajar kitab-kitab logika belajar kitab apa tasawwub karena ternyata kitab yang dipilih basahal untuk disarai kitab usul yang dimana di akhirnya ditutup dengan apa apa tasawwub assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih